Hai assalamualaikum jadi di video kali ini aku mau bikin rekomendasi skincare maja lagi part 2 sebelumnya aku juga udah pernah bikin part satunya yang viewnya sampai 1 juta kalian bisa tonton itu dulu kalau kalian belum nonton dan semua produknya disini tuh harganya di bawah Rp100.000 dan aku bakal praktekin juga step by stepnya dan urutan pakenya yang bener itu gimana by the way sebelum ada yang nanya aku bakal kasih tahu ke kalian semua produknya itu boleh dipakai buat kalian yang masih remaja pokoknya pas kalian udah memasuki masa pubertas kayak udah menstruasi dan lain-lain itu cewek dan cowok kalian boleh pakai skincare dan saran aku juga kalian pakai skincare yang memang basic aja nggak usah terlalu berlebihan Oke kita langsung mulai ke step pertama yaitu first cleanser buat double cleansing disini ada lima produk rekomendasi dari aku yang harganya tuh murah banget yang pertama kita ke Viva milk cleanser ini yang varian Bengkoang nah produk ini tuh murah banget dan emang bagus banget juga buat ngangkat kotoran bahkan juga bisa buat ngangkat masker aku yang waterproof kalian bisa lihat sendiri ingredientsnya nah Viva milk cleanser ini tuh cocok untuk semua jenis kulit dia teksturnya kayak ya agak kental gitu kalian bisa aplikasiin langsung ke muka kalian atau boleh pakai kapas next ini ada dua mislar water favorit aku dari Emina dan Nivea Oke kita ke Emina dulu Emina mislar water drop cleanser yang bright stuff ini tuh cocok untuk semua jenis kulit bahkan yang kulit kering sekalipun di aku yang kulitnya berminyak ini cocok banget dan dia tuh nggak bikin mukaku jadi kusam mislar water ini tuh bisa buat nge-remove makeup yang waterproof juga tapi butuh effort jadi kayak harus di usap berulang kali baru dia bakal ngangkat semua makeupnya next mislar water Nivea yang Pearl White ini yang ukurannya kecil aku suka banget sama mislar water ini karena dia nggak bikin muka aku kusam malah bikin kulit aku jadi lebih glowing meskipun aku udah hapus makeup aku mislar water ini juga cocok untuk semua jenis kulit dia free alcohol free fragrance jadi aku rasa cocok juga buat yang kulitnya itu sensitif tapi kalau misalkan kulit kalian itu kering banget kalian bisa pakai mislar water Nivea yang hydration next masih saudaranya mislar water ini oil infuse mislar aku punya dua rekomendasi yang menurut aku bagus banget kalau kalian doyan makeup kalian perlu ini karena biar lebih ngangkat makeup kalian yang pertama Nivea Hokkaido ini tuh ada oilnya gitu percampuran oil sama mislar water kalian lihat sendiri aja di warnanya agak pink gitu dan ini tuh wanginya enak sih menurut aku dan nggak nyengat dia free alcohol dan kalau nggak salah free fragrance juga aku lupa karena tulisannya ini tuh udah hilang sumpah ini kayak gampang hilang gitu kalau kena air padahal yang Pearl white enggak kayak gini next Garnier yang ini kalian pasti tahu juga ini tuh cocok untuk semua jenis kulit dan bagus banget dia lebih efektif dibanding Nivea tadi kalau untuk ngangkat makeup by the way kalau kalian mau pakai oil infuse mislar water kayak gini kalian harus shake dulu harus dikocok dulu biar oil sama airnya itu bisa nyatu nah cara pakainya itu kayak gini ya kalian tinggal tuangin aja ke kapas terus kalian usapin pelan ke muka kalian buat ngangkat semua makeup dan kotoran next ke facial wash ada lima rekomendasi dari aku yang pertama kita ke Ariel dulu Ariel smooth and pure cleansing foam dia ada klaim moisturizingnya tapi pas aku pakai dia nggak ada efek ngelembabin sama sekali malah bikin muka aku jadi lebih kering by the way kulit aku normal to oily dan aku kurang rekomendasi ini buat yang kulitnya kering ya next Agnes creamy wash ini yang ukurannya kecil nggak tahu kenapa aku lebih suka pakai ukurannya kecil karena lebih ngefek di aku aku rekomendasi ini banget buat kalian yang kulitnya itu oily dan acne prone skin sama kayak aku face wash ini ada alkoholnya tapi aku nggak bermasalahin sih karena kan kita pakai face wash itu cuma sebentar setelah itu langsung kita bilas pakai air next Emina bright stuff face wash face wash ini tuh emang cocok untuk semua jenis kulit tapi kalau di aku ya dia agak bikin kering gitu next why you simply bright facial wash aku udah pernah review detail tentang produk ini ini tuh bagus banget emang apalagi buat kalian yang kulitnya itu kering bau face wash ini tuh enak banget kayak manis-manis anggur gitu next masih dari Y.O.U ini yang simply fresh facial wash ini facial washnya cocok banget buat yang kulitnya itu berminyak dan nggak bikin muka jadi kering juga terus juga dia itu bisa membantu melawan bakteri penyebab jerawat aku rasa kalian juga tahu gimana cara pakai facial wash ya usap-usapin ke wajah dengan lembut ya jangan digosok buat kuat next step ketiga yaitu toner toner ini termasuk step penting juga ini ada tiga rekomendasi toner dari aku yang pertama kita ke Emina dulu Emina brush stuff face toner toner ini emang dihususin buat remaja ya di aku sih toner ini cukup mencerahkan tapi menurut aku agak mahal untuk ukuran 50 mili next ini dari Pons sebenarnya ini 3-in-1 gitu essence toner dan masker jadi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai skincare banyak-banyak kalian bisa pakai satu produk ini aja dan baunya tuh bau Pons banget yang agak nyanget gitu jadi aku kurang suka next ini toner dari Everwhite ini 2-in-1 gitu essence dan toner awalnya aku kira ini tuh produk Korea tapi ternyata ini tuh brand lokal parah sih ini bagus banget dan packagingnya juga cantik banget toner ini tuh cocok untuk semua jenis kulit tapi pas aku lihat di ingredientsnya dia ada ethyl alkohol buat kalian yang kurang cocok kalau pakai skincare ada alkoholnya mungkin kalian jangan pakai ini tapi aku nggak permasalahin karena dia banyak ingredients lain yang bisa buat ngelembapin kulit terus ada kolagennya juga dong bagus banget aku rekomendasi ini buat kalian yang kulitnya itu kusam dan kalau kalian pengen glowing kalian bisa banget pakai toner ini nah cara pakai toner kalian bisa langsung tuangin ke tangan kalian terus kalian tap-tapin ke wajah atau kalau kalian pengen kulit kalian lebih bersih gitu kalian bisa tuangin tonernya ke kapas dan langsung kalian usapin aja ke wajah kalian pelan-pelan sambil di tap-tap gitu next step keempat ini adalah serum sebenarnya kalian terserah sih mau pakai atau enggak di sini aku rekomendasiin serum dari eye face vitamin C serum kandungan vitamin C di serum ini tuh ada 10% dan itu cukup tinggi banget aku juga ngerasa setelah aku pakai serum ini muka aku jadi lebih cerah dan bekas jerawat sama flag flag di wajahku tuh jadi memudar gitu loh tapi yang aku kurang suka dari serum ini dia itu agak greasy gitu jadi aku biasanya pakai pas malam hari aja maaf aku cuman punya satu rekomendasi serumnya kalian juga bisa pakai serumnya Scarlet atau Wardah itu juga bagus oh iya kalau bisa pas pakai serum itu pipet serumnya jangan sampai nempel di wajah kalian ya karena biar lebih steril aja next step kelima yaitu moisturizer ini termasuk step yang penting juga dan nggak boleh kalian skip yang pertama ini SNP intensive shooting gel yang pomegranate aku suka banget sama moisturizer ini karena dia pasti pakai tuh kayak ada cooling sensationnya gitu nah di ingredientsnya dia ini ada alkoholnya tapi di aku sih oke oke aja aku malah suka karena dia ada kandungan centella asiatica nya ini tuh mirip-mirip nutrap tapi jauh lebih bagusan ini menurut aku dia teksturnya gel dan ringan banget terus cepat ngeresapnya juga next citra fresh glow yang tomato dia ini ada kandungan pomegranate nya juga moisturizer ini tuh cocok banget juga buat kalian yang masih remaja karena ini harganya affordable banget terus juga gampang dicari terus dia juga multifunction banget bisa sebagai primer makeup moisturizer sleeping mask dan lain-lain dia ini free alkohol teksturnya gel dan ringan banget gelnya tuh kayak agak cair gitu jadi cepat banget ngeresap ke kulit next citra fresh glow yang aloe vera di aku ini tuh bisa buat ngatasin jerawat sama beruntusan juga tapi di beberapa orang dia kayak ada rasa agak cekit-cekitnya gitu loh pas dipakai dan aku juga kayak gitu awalnya tapi setelah itu udah biasa aja dia juga sama kayak yang tomato tadi multifunction juga teksturnya juga sama gel dan cepat ngeresap next ini aloe vera gel dari you dia free alkohol dan pastinya cocok untuk semua jenis kulit juga teksturnya gel dan agak kental gitu tapi dia cepat ngeresap ke kulit moisturizer terakhir ini dari emina emina moist in a bottle moisturizer ini tuh cocok untuk semua jenis kulit bahkan di kulit aku yang berminyak ini juga cocok banget karena dia teksturnya ringan gitu agak kayak gel dan nggak bikin mukaku jadi kilang minyak gitu loh nah cara pakai moisturizer nya kalian tinggal olasin aja ke wajah kalian dan sambil dipijat-pijat pelan gitu next step keenam yaitu sunscreen ini step terpenting juga sunscreen pertama yaitu Nivea aku suka banget sama sunscreennya Nivea yang pink ini karena dia nggak bikin mukaku jadi kusam gitu dan nggak bikin mukaku jadi makin berminyak btw ini ingredientsnya ada di boxnya ya dan seingat aku dia ada alkohol denat di urutan tengah teksturnya creamy gampang di blend dan dia juga cepat ngeresapnya next emina sun protection SPF 30 aku kurang suka sama sunscreen ini dan aku kurang rekomendasiin juga buat yang kulitnya itu berminyak karena sunscreen ini di aku juga berminyak banget terus bikin mukaku jadi lebih kusam mungkin lebih cocok buat kalian yang kulitnya kering by the way ada etanol di urutan kedua ingredientsnya teksturnya nggak begitu kental next sunscreennya Biore yang aqua rich ini SPF 50 dan aku suka banget juga sama sunscreen ini karena teksturnya tuh bener-bener ringan banget dan dia nggak bikin mukaku jadi kusam tapi ini harganya agak mehong ya seingat aku ada alkohol di urutan kedua ingredientsnya by the way sunscreen ini pakainya pas pagi hari aja ya pas malem nggak usah dipakai dan harus di touch up setiap 2-3 jam sekali kalau bisa pakenya itu agak banyak ya jangan irit-irit karena biar ngelindungin kulit kita dari sinar UV nah ini step optional yaitu day cream kalian bisa pakai day cream setelah pakai sunscreen pokoknya tergantung mana konsistensinya yang lebih cair itu yang kalian pakai duluan aku punya 2 rekomendasi day cream yang bisa kalian coba dan dua-duanya ini bagus banget di aku next ini step optional juga yaitu sleeping mask nah kalau misalkan pagi kalian bisa pakai day cream tapi kalau malem aku saranin pakai sleeping mask aja yang pertama ini Viva water drop sleeping mask ini bagus banget buat mencerahkan gitu dan teksturnya juga ringan banget harganya terjangkau dan gampang dicari juga biasanya ada di alfamart next ini sleeping mask dari nature yang aloe vera aku juga suka banget sama sleeping mask ini karena dia bener-bener bikin kulit aku glowing pas pagi harinya miridensnya disini juga bagus-bagus semua dan aku rasa cocok buat kalian yang masih remaja teksturnya gel mirip-mirip aloe vera gel lah ya nah sleeping mask ini kalian bisa pakai 3-4 kali seminggu jangan tiap hari dan pakainya itu di step terakhir night skincare routine kalian jadi pakainya itu pas malam hari aja di bawah tidur next ini step optional juga yaitu face scrub yang pertama ini face scrubnya Y.O.U yang simply bright ini cocok untuk semua jenis kulit termasuk yang kulitnya kering terus juga aku suka scrubnya dia ini nggak terlalu kasar dan butiran scrubnya itu kecil-kecil bau face scrub ini tuh manis-manis kayak bau anggur mirip-mirip sama facial washnya next ini face scrub dari Y.O.U juga tapi ini yang simply fresh ini juga cocok untuk semua jenis kulit dan lebih direkomendasikan buat yang kulitnya itu berminyak scrubnya juga sama nggak terlalu kasar pokoknya mirip-mirip sama yang tadi tapi kalau yang ini baunya lebih fresh gitu next ini emina apricot jam face scrub ini juga cocok banget buat kalian yang masih remaja ada SLS di urutan tengah udah agak terakhir gitu tapi menurut aku nggak apa-apa karena kan kita pakai face scrub juga nggak setiap hari nah face scrub ini tuh butirannya agak gede-gede lebih gede dibanding yang Y.O.U tadi aku suka banget sama bau face scrub ini karena baunya tuh kayak bubble gum gitu nah urutan pakai face scrub itu setelah kalian cuci muka pakai facial wash ya dan cara pakenya itu mirip-mirip sama facial wash kalian juga gosokin scrubnya tuh pelan-pelan harus dengan gentle jangan digosok kuat-kuat next ini step optional juga yaitu masker pasti kalian juga suka pakai masker kalian bebas pilih mau pakai masker apa mau pakai clay mask, masker organik, atau shade mask, atau scrub mask juga boleh nah kalau kalian mau pakai masker organik, clay mask, atau masker-masker yang lain yang dibilas pokoknya urutan pakenya itu setelah pakai face wash dan sebelum toner nah untuk scrub mask kayak Himalaya ini ini pakenya cukup 1-2 kali seminggu aja tapi kalau clay mask dan masker organik kalian boleh pakai 2-3 kali seminggu nah next kalau shade mask pakenya itu setelah kalian pakai toner biasanya aku kalau udah pakai shade mask gak pakai serum lagi karena ini udah sebagai pengganti serum nah kalau shade mask boleh dipakai 3-4 kali seminggu atau boleh setiap hari juga tergantung aturan pakenya ya oke jadi itu dia beberapa rekomendasi skincare buat kalian yang masih remaja atau masih anak sekolahan juga semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian bye 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 to you bye to you Terima kasih.